Sekarang pertanyaan yang timbul ada berapa di sini. Pertama, dimanakah ayat tertulis satu ayat sejak Kristian disebut oleh Yesus? Tidak ada. Kedua, dimanakah tertulis satu ayat sejak Kristian masuk surga, kata Yesus? Tidak ada. Dimanakah tertulis Yesus mengaku Tuhan kepada Kristian? Tidak ada. Kenapa itu yang diimani? Yang tidak ada tertulis semuanya. Apa yang kamu tanya, Bang? Ini pertanyaan. Saya bentrokan dia dengan kalian. Pertanyaannya, siapa yang akan dikorbankan anak tunggal Abraham? Hah? Ismail? Tapi kalau di Yahudi mengatakan Ishak. Siapa bilang, Bang? Siapa bilang? Sekarang anak tunggal itu siapa, Bang? Saya tanya kamu. Anak tunggal Abraham itu siapa? Anak tunggal Abraham siapa? Nah. Ishak. Hah? Ishak. Dari mana ayatnya, Bang? Coba. Dari mana ayatnya? Kejadian 6 sampai 20. Mana, Bang? Itu anak tunggalnya adalah Ismail. Dia juga yang menerima perjanjian kekal di kejadian 17, 11 sampai 14. Ishak itu baru nongol di kejadian 21. Sekarang saya tanya sama kamu. Anak tunggal itu siapa? Kamu bilang Ishak. Ternyata bukan pembaca Bebel kamu ini. Sudah saya katakan, saya bukan-bukan berapa. Nah, makanya bagaimana kamu membenarkan perkataanmu yang tidak menghafal dengan orang yang tahu afal ayatnya, gitu lah. Apa dasarnya kalian mengatakan itu anak tunggal Abraham? Nah, sekarang saya kasih tahu itu bagus pertanyaannya. Karena anak Abraham yang pertama itu adalah Ismail. Itu dibaca di kejadian 6, dari nomor 9 sampai 17. Jadi, Ishak itu baru nongol di kejadian 17. Dan tak kala Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, dikatakan di situ Ishak. Sekarang saya tanya, anak tunggal Abraham ini siapa? Kalau Ishak, tentu Ishak yang lahir dulu. Atau kamu tidak tahu? Tahu nggak kenapa saya ditendang si Palen? Janganlah menceritakan itu Bang. Sekarang Al-Hidayah, bukan Palen. Bukan. Al-Hidayah sekarang. Tahu nggak kenapa ditendang si Palen? Dia menjawabnya, Yahudih mengatakan Ishak. Kok? Oh, gitu. Memang begitu sih Palen yang bilangnya? Dengar dulu. Mana saksinya siapa Bang? Aduh, jangan kita menuduh orang Bang. Aduh. Jangan kita tuduh orang. Kesehatan dia. Nanti di fitnah. Ini Bang, itu menurut Yahudi. Menurut Yahudi. Dia kan muhalam. Dia muhalam. Iya, itu menurut Yahudi. Tapi di kitab Anda, di kitab yang Anda pegang, bahwa anak tunggal itu bukan Ishak. Ishak anak kedua dari Ibrahim. Ismail itu anaknya Ibrahim. Nggak percaya. Percaya nggak? Ini Bang Evelyn mungkin tidak tahu ini. Anak yang pertama siapa sih? Antara Ishak sama Ibrahim apa? Ismail ini? Siapa? Ismail. Oh, Ismail. Jadi, ketika Abraham berumur 80 tahun, baru Ishak ada. Selama berpuluh tahun ini, Ismail ini anak tunggal digelarnya atau anak bungsu. Apanya? Karena Abraham ini 80 tahun umurnya, baru melahirkan Ishak, istrinya. Iya. Gelarnya di situ, Ismail itu anak bungsu atau anak tunggal? Semua beristah. Ini berbicara anak ya. Kalau menurut-menurut apanya, dia anak-anak bungsu. Kalau mengikuti darah dari ayahnya. Siapa yang bungsu? Ishak. Oh, iya. Alhamdulillah. Ismail yang tunggal, kan? Kok si Asmak? Penilaiannya bukan dari situ, Bang. Tapi akhirnya gitu, Bang. Siapa anak tunggal? Di dalam Bible, siapa anak tunggal, Bang? Ismail. Kalau di dalam Bible, mutlak dikatakan Ishak, yang tidak dikorbankan. Tidak dikorbankan. Betul. Sebab di situ yang dikatakan, bawalah anakmu yang tunggal itu. Bukan bawalah Ishak itu, Bang. Di hadapan Tuhan. Nah, betul. Sekarang anak tunggal Tuhan itu siapa? Ternyata Ismail. Anak tunggal. Dari mana jalannya Ismail? Bawalah anakmu yang tunggal itu. Bukan dia katakan, bawalah Ishak ke sini, bukan. Jadi anak tunggal, saya ulang lagi sekali. Sebelum Ishak ada, di mana situ? Siapa yang dikorbankan? Kejadian 21. Di situ. Sekarang saya tanya. Ketika berpuluh-puluh tahun, Abraham hanya memperenakan Ismail. Ismail ini apa gelarnya di Bible? Anak tunggal. Sekarang Ishak ini, tiba-tiba dikatakan yang dikorbankan oleh orang Yahudi, karena mereka tidak mengimani kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai khataman Nabi. Penutup para Nabi. Jadi sekarang, kalau kamu ikut narasinya orang Yahudi pun, susah juga Bang Evelyn. Karena kita ini orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Yang membenarkan kita adalah dua kitab, yaitu Beblos dan Al-Quran. Soalnya di situ. Sementara di Bible dikatakan, Ismail itu anak yang tunggal. Tetapi kalau dalam keimanan, kepercayaan, ya Ishak yang dikorbankan. Sebab tidak mau mengimani Rasulullah. Begitu Bang. Ini ya, kejadian 22 ya. Tadi Abang bilang, anak tunggal dia di mana? Dia 21 kan? Bukan, bukan. Itu nanti pengorbanan, baru bawalah anak yang tunggal itu. Tetapi kalau, di kejadian, coba baca deh, kejadian 6 dari 19, sampai 22, atau kejadian 7. Ya. Ambil lah, kejadian 22 ayat 2. Itu pengorbanan sudah itu? Nah. Ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sahudnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, Yai, Yahu, Ishak. Nah, di situ harusnya kamu telah. Anaknya yang tunggal, katanya, tapi Ishak. Masa Ishak jadi anak tunggal, sedangkan dia anak yang kedua? Anak yang tunggal ini maksudnya gini, anak tunggal ini, adalah, anak dari istri kita, itu dipanggil anak tunggal. Tetapi, kalau Hagar, kalau Sarai, itu hanya diberikan oleh Hagar, seorang pembantu. Jadi, berarti bukan anak tunggal, tetapi anak bungsu. Yang ditetapkan Tuhan itu, maka dikatakan Ishak anak tunggal, karena, itu yang dijanjikan kepada istrinya Sarah, melalui istrinya Sarah. Dijanjikan apa, Bang? Anak. Kan ceritanya kan, si Abraham ini dijanjikan anak. Ya. Yang kurang juga dijanjikan anak, Bang. Tapi kita fokus ke pengorbanan ini. Siapa sebenarnya yang dikorbankan? Anak tunggal, atau anak bungsu? Kok jadi, dengar dulu, biar dapat perspektifnya, mengapa dikatakan Ishak anak tunggal. Jadi, Abraham dijanjikan anak, sampai dia tua, dia tidak mendapatkan anak. Kan begitu? Karena, ketidaksabaran, karena ketidakpercayaan, daripada Sarah, Sarah memberikan, budaknya. Ini, kejadian ini, ini di luar keinginan, di luar dari, yang dijanjikan Tuhan. Makanya, Ismail itu, bukan bagian dari, yang dijanjikan Tuhan. Yang dikatakan di sini, anak tunggal, adalah Ishak. Karena, itu yang dijanjikan Tuhan, kalau kau akan, oke. Gitu loh. Sekarang gini. Gitu loh. Bukan berdasarkan karena, si, si, si apa, si, si Abraham, disuruh, disuruh, disuruh istrinya, mengambil, budaknya, hamil budaknya. Itu masuk hitungan. Di hadapan Tuhan itu, tidak masuk hitungan. Jadi, yang masuk hitungan, sama kristian kita? Bukan. Bagi Tuhan, Ismail itu, bukan yang dijanjikan Tuhan. Makanya, tidak dikatakan, si Ismail itu, anak tunggal. Karena, itu bukan dari, keinginan Tuhan. bang, panjang lebar. Abang buka, satu tawarik, satu dua lapon, bang. Abang buka, satu tawarik, satu. Ini mau ngapain, satu tawarik? Enggak, buka aja dulu, buka. Ini masalah ini. Kita fokus di, masalah ini ya, Ishak dan Ismail. Satu tawarik, pasal satu, nomor dua lapon. Dibaca, bang. Tawarik. Anak Abraham, ialah Ishak dan Ismail. Nah, anak Abraham, ialah Ishak dan Ismail. Diakui itu, bang. Secara kedagingan, memang si Ismail, siapa yang bilang? Aduh, kenapa sih, Kristen ini adem, kepada kedagingan-kedagingan? Memang ada, memang Kristen itu, keruhan-keruhan gitu, kalau manusianya Kristen. Daging semua kita ini, bang. Sekarang bicara tentang anak-anak aja. Sekarang begini, bang. Kalau abang, ya, eh, gimana ya menjelaskannya ya? Ini, ini, padahal udah jelas ini, yang tadi yang kujelaskan tadi. udah jelas. Abang, abang. Ismail itu, anaknya Abraham. Sekarang begini, Abraham itu, kan dijanjikan kan, memiliki anak, dari istrinya Sarah. Nah, jadi, karena ketidakpercayaan, akan janji Tuhan ini, ya, si Sarah, tidak sabar. Maka diberikannya lah istrinya. Sekarang saya yang tanya, si Ismail ini, itu dari yang dijanjikan Allah, atau tidak? Iya, coba dibaca di kejadian 18 itu. Kok iya? Yang dijanjikan itu, dari siapa? Bong, turun perjanjian kekal itu, sunat itu, itu kepada Ismail dan Abraham, bapaknya. Kita perbicara sunat. Iya, sebab disitulah, itu perjanjian ini, tidak perjanjian antara aku dengan kau. Kejadian 17, nomor 14, coba dibaca. Sekarang kita bicara, anak yang dijanjikan Tuhan. Nah, disini, nanti ketemu. Disini belum ada ishak. Baca aja dulu, baca aja dulu. Coba baca. Yang mana? Kejadian 17, 17, 17, sampai 14. 17, 11, sampai 14. Iya. Coba, siapa dikasih perjanjian kekal dari Tuhan disitu? Itu perjanjian sunat, Bang? Enggak, inilah perjanjian. Itu termasuk sunat aja disitu. Tapi perjanjian kekal antara aku dengan engkau. Sebelum abang memahami ayat yang abang baca, abang baca dulu perikupnya. Nah, sekarang coba, ketika anda sedang membanta ayat yang saya kasih, di mana kemudian Tuhan berfirman, menjanjikan kepada ishak, keturunan Tuhan menjadi manusia. Coba. Apa? Di mana kamu temukan kemudian, dari ishak, difirmankan oleh Tuhan dalam Bebel, keturunan ishak akan melahirkan Tuhan. Di mana? Menjanjikan lebar jadi ke ishak, dijanjikan Tuhan yang menjadi manusia. Iya. Sekarang gini, gini. Kalau perjanjian itu, perjanjian kekal, itu hanya ada kepada Ismail dan Abraham. Kejadian 17 sampai 14. Atau gini aja deh, saya turunkan Lebel. Coba, di mana perjanjian kekal kepada Ismail? Di mana? Atau gini aja kepada Ishak. Apa? Perjanjian kekal Tuhan dengan Ishak itu di mana? Ayat berapa? Kejadian 15. Hah? Kejadian 15. 15? Kejadian 15, bang? Perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi tentang keturunannya. Kemudian datanglah Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Berarti di sini Abraham melihat Tuhan ya? Nggak tahu. Baca aja, baca aja. Kita bukan bahas tentang lihat atau tidak ini. Sekarang coba, di mana kemudian Tuhan berfirman kepada Moisak, saya kasih perjanjian kekal. Di mana? Sudah? Ya, sudah jelas ya. Di sini Allah bisa dilihat ya. Nggak tahu. Janganlah takut Abraham. Akulah perisai upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya? Di sini dikatakan dia tidak mempunyai anak. Tunggu dulu ya. Terus, terus, terus. Sampai di 16. Kita mau lihat kamu ini pembaca Bible atau imannya sejak ini. Dari kejadian 16, 15, 16, 17, 18, 19, itu belum ada ishak bang. Di situ Ismail, di kejadian 16, baru ada Ismail Nengol. Sebab itulah dia itu digelar anak tunggal. Tetapi oleh karena si penulis Bible tidak mau mengakui kedatangan Rasulullah karena dinubuatkan, maka dipelintir menjadi ishak. Coba, sekarang dibaca pelan-pelan. Di kejadian 15, di mana ada kata ishak di situ? Tidak mau orang-orang tidak alat-orang membahankan anak-anak mudilah yang akan menjadi adik waris. Kalau Tuhan membawa Abraham keluar dari sini, demikianlah panjang ini bang. Jangan langsung meong. Oh iya, pelan-pelan. Iya. Sudah. Jadi kucing. Allahuakbar. Masya Allah. Baca pelan-pelan, dari mana kamu ketemukan, Tuhan berfirman, inilah perjenjian kekal antara aku dan kau ishak. Di mana? Ismail juga tidak ada. Kalau tadi itu sudah ada, setidak-setidaknya kita sudah mendapat referensi di kejadian 17, nomor 14. Inilah perjenjian kekal antara aku dengan kau. Di situ sudah ada Ismail bang. Sudah lahir Ismail di situ. Sekarang kepada ishak, yang dibangga-banggakan, akan melahirkan keturunannya, garis keturunannya melahirkan Tuhan, itu dari mana itu ayatnya bang? Diberikan perjenjian kekal itu di mana? Karena kalau perjenjian sunat, walaupun dikatakan oleh Tuhan, perjenjian kekal, ini dikatakan sama Kristen tidak perlu, karena mereka bukan orang Yahudi. Nah, sekarang yang tidak terfirmankan, perjenjian kekal adalah melahirkan Tuhan, ini yang diimani sebaliknya. Masalahnya sekarang, bila kita dalam diskusi, kita pertanyakan, tertulis di mana? Gitu. Gak ada ya? Gak ada. Karena perjenjian kekal itu awal-awalnya, di kejadian 17, tidak ada lagi. Hanya Abraham itu, hanya diberikan janji dari Allah, akan memperkenalkan ishak itu saja. Tetapi kalau kita mencari perjenjian kekal kepada ishak, tidak ada. Begitu bang Evelyn. Sebab itulah dipertanyakan, ketika dia mengatakan, bawalah anakmu yang tunggal itu, yang itu ishak namanya, dipertanyakan di situ. Anak tunggal kok namanya ishak. Padahal ishak itu kejadian 21 baru ada. Perjenjian kekal, yang menerima Abraham dan anaknya Ismail. Di sini sudah kelihatan bahwa ada niat-niatan mereka, membuat kitab itu ditulis, disisipkan nama menjadi manusia adalah Tuhan, lalu diimani. Sebab itulah Yesus mengatakan tadi, apabila dia menjadi pengikut agamamu, dia menjadi dua kali lebih jahat daripada kamu. Sebab inilah kami-kami yang semah khos ini, blokir permanen ini, Alhamdulillah Bunda Isti, semuanya dari Kristen. Karena mengikuti ajaran Yesus. Gitu bang. Itulah keunggulannya ketika kita mu'alak, kita memuliakan Yesus. Bedanya memuliakan Tuhan, dengan menghinakan Tuhan itu terlihat jelas. Apabila kita menjadi seorang mu'alak, maka di dalam Al-Quran dikatakan, Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, dan tidak boleh tersalib, tetapi orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Isa bagi mereka. Bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya, kandratnya, dan mereka sungguh dalam keragoroganya yang nyata. Ini sekali lagi dibanarkan oleh Paulus. Di dalam kisah para Rasul 25, nomor 19, mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus, yang mereka salibkan. Padahal Paulus dengan pasti mengatakan dia hidup. Nah, padahal kalau kita masih Kristian, harus mati Yesus itu. Harus dibunuh Yesus itu, supaya ada Tuhan kita. Supaya ada juru selamat kita. Padahal dikatakan di dalam Bible, di Akubus 5.15, Allah itu adalah maha pengampun. Biarpun dosa mau sebesar, setinggi gunung apapun akan diampuni. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 11.25-26, sebab jika kau berdiri untuk berdoa, ampunilah kesalahan orang lain, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanis 1.19, Allah itu yang pengampun. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 18.22-23, memohon ampunilah sebanyak 70 kali, supaya dosa mau diampuni ala Bapak. Sekarang pertanyaan yang timbul ada beberapa di sini. Pertama, dimanakah ayat tertulis satu ayat sejak Kristian disebut oleh Yesus? Tidak ada. Kedua, dimanakah tertulis satu ayat sejak Kristian masuk surga, kata Yesus? Tidak ada. Dimanakah tertulis Yesus mengaku Tuhan kepada Kristian? Tidak ada. Kenapa itu yang diimani? Yang tidak ada tertulis semuanya. Sebab itulah ada jawabannya di Islam. Tadkalah Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 52. Ketika Isa melihat keingkaran-keingkaran Bani Israel, dia bertanya kepada Hawarion pengikutnya, siapa kira yang meneruskan ajaranku untuk menegakkan agama Allah? Maka Hawarion itu menjawab, saksikanlah, kami lah yang meneruskan ajaranku dan saksikanlah kami adalah orang Muslim yang berserah diri buat-buatnya kepada Allah. Kok begitu narasinya? Iya, Karena di Bible, definisi pengajaran para Nabi termasuk ajaran Yesus, Tuhan itu hanya satu. Markus 12.29, Yohanes 17.3, Yohanes 5.44. Tetapi ketika kita memasuki ranah keimanan doktrin Kristian, harus Tuhan itu, Butra, Tuhan Bapak, dan Tuhan Ruh Kudus. Dimana tertulis? Tidak ada. Tapi itulah keimanan. Sekarang Al-Hidayah masuk Islam, sebab di Islam jelas. Kalau di Kristian, imani dulu. Nah, itu yang masalahnya. Lanjut, Bang Budi. Kalau ada yang dipertanyakan, silahkan aja, Bang Evelyn. Kita sering-sering. Lagi mencari ini, Bang. Ya, silahkan cari-cari aja, Bang. Saya senang, Bang Evelyn. Ini dia mau buka kitab, gitu. Jadinya sama-sama kita belajar, Bang. Kita nggak ada hujatan yang nggak ada. Itu, para nge-tizen mendoakan kamu, Bang Evelyn. Semoga kamu dapat hidayah. Bang Evelyn, udah kahwin ya? Udah kahwin ya, Bang Evelyn? Saya. Udah bermatangga belum? Oh, kalau kahwin sudah, Bang. Oh, sudah. Woncom lo. Aduh, jangan jujur kali lah, Bang Evelyn. Nah, kamu ini jangan gitu lah. Woncom, woncom, woncom. Jangan-jangan. Masih muda ternyata, Bang Evelyn. Semoga begini, Bang Evelyn. Jadi, untuk diskusi begini, bukan untuk memualafkan. Tapi, setidak-tidaknya kita mendapat referensi. Setelah kamu membuka Bible, insyaAllah disitu kamu akan ketemukan kebenaran Islam. Saya, Bang, ketika masuk Islam, tidak ada yang mendebati saya. Tidak ada juga yang mengasih tahu bahwa Islam begitu dan begini. Saya cuma tahu, Islam itu berpuasa wajib, disunat, tidak makan babi, mengisahkan satu Tuhan, dan bersujud ketika sholat. Atau salatah, kalau dalam tibila orang Yahudi dikatakan itu. Nah, sekarang, setelah ini semua diperlakukan oleh orang Islam, ternyata semuanya ada di Bible. Tetapi, sebaliknya, ketika saya mencari doktrin gereja, di mana koloring itu, di mana kebaktian itu, di mana Rabana itu, di mana 25 Desember itu, di mana Tuhan Yesus itu, ternyata semuanya yang tidak ada di Bible saya temukan. Jadi, simpel dari saya, kenapa saya masuk, masuk, apa, mempercaya Kristian, padahal ajaran Islam di dalamnya. Maka, sebab itulah, Rasulullah diutus, bedanya dengan Yesus. Rasulullah dalam surah Al-Anbiya, ayat 107, Jadi, Rasulullah ini diutus kepada seluruh umat manusia, rahmat kepada sekalian alam. Sementara Yesus, jawabnya di Matius 15.24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di Matius 19.28, di kerajaan Allah, dia hanya menghakimi 12 suku Bani Israel. Di dalam Yohanes, Matius 17.9, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Jadi, kenapa saya harus percayakan berkatannya Paulus? Sedang Paulus bukan murid Yesus. Padahal Paulus berkata-kata dalam 2 Korintus 11.17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi, sudah jujur dia bahwa dia berkata-kata bukan firman Tuhan. Bahkan di rumah 3.7, akan tetapi jika kebenaran Allah oleh kerna dustaku semakin melimpah. Bahkan di Filipi 1.18, baik dengan maksud palsu, atau maksud dusta, Injil harus diberitakan. Ini jujur kejujuran Paulus ini. Iya Bang ya? Ini ya? Iya? Oh iya? Lama kali kamu ketemunya? Iya, lama. Tadi di mana? Ini dari kejadian 17. Ini ya tentang sunat ya? Iya. Tapi saya langsung kenal aja ke ayat kejadian 17, ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarai, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak-anak. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa, akan lahir daripadanya. Lalu terbukulah Abraham, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak laki-laki, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kita setelah dulu satu sini ya bang ya. Nah, jadi yang dipahami di sini, Ismail ini tidak diperkenalkan di hadapan Tuhan. Di sini Abraham berkeluh kesah di dalam hatinya. Tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Padahal Ismail sudah lahir. Ya, baca seterusnya, terus lagi. Iya, 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 iya. Tentang Ismail di situ, ditulis. Sekali lagi tentang Ismail dikatakan. Coba. Nah, iya. Nah, tadi saya, apakah kita di intinya? Tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Tentang Ismailnya sih, Pak? Tunggu dulu. Oh, iya. Karena tadi si Abraham berkeluh kesah, seandainya Ismail. Karena Ismail tidak diperkenalkan di hadapan Allah. Allah ini mendengarkan ini, tentang kelukesahnya dengan tentang anaknya yang satu lagi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan dua belas raja, dan aku akan berkata di bangsa yang besar. Nah, disinilah jedernya berlaku. Sekarang saya tanya, yang timbul pertanyaan disini, Bang Evelyn, coba pikir ya. Dua belas keturunan suku itu dari mana? Bukan ke situ larinya. Indah, supaya kita nanti ketemu. Yang ada didefinisikan dalam kitab, yaitu Al-Quran dan Bebas, dua belas keturunan suku itu di mana tersebut? Saya tadi kan sudah berhenti, Bang. Di inti-inti maksudnya itu. Nah, disinilah Bang Evelyn. Sekali lagi kamu disuruh berpikir. Tuhan ini kadang-kadang dia bilang ishak, tetapi menuju kepada Ismail ini contoh lagi. Ketika dia memberikan dua belas suku bangsa, itu ternyata adalah suku Lewi, keturunan Yaakub. Yang mana, itu memang terbelah kepada dua belas suku bangsa. Nah, sekarang gini. Di mana kemudian bangsa-bangsa yang disebut kepada ishak? Tidak ada kan? Bangsa-bangsa yang disebut kepada ishak? Iya, di mana? Lanjut lagi lah, tunggu dulu ceritanya. Baca-baca. Lanjut lagi, lanjut lagi. Tadi kan sudah saya tekankan. Ya, sudah berhenti tadi. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Bagi Tuhan, dari istrinya yang bernama sarahlah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tidak dengan Ismail. Tapi bukan berarti di situ Allah mengabaikan Ismail, karena dia juga keturunan daripada Abraham. Tetapi perjanjian itu, karena yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ishak. Ya, tapi dasarnya apa? Hanya kata-kata. Sekarang kalau Ismail berapa bangsa dijanjikan, Bang? Ini segera kata-kata. Itu loh yang tertulis, Bang. Sekarang Ismail itu dikatakan, dijanjikan 12 bangsa ini tidak tertulis, tidak? Tapi bukan bagian dari perjanjian kekal, Bang. Waduh. Sekarang faktanya, gini, gini, Bang Evelyn, kamu ini kok tidak nyambung. Gini. Faktanya sekarang, Bani Israel itu berapa bangsa, Bang? Sukulewi itu. Lari lagi ke Sukulewi. Tidak, supaya nanti ini kita cocokkan. Apakah Ishak atau Ismail gitu loh, seharusnya si penulis dituliskan. Karena kalau hanya referensi, memang mereka itu bertujuan, supaya tidak Ismail di situ. Soalnya tertulis 12 suku, Bang. Itu, Bang. Tertulis 12 suku di situ. Ismail 12 suku. Nah, Ismail punya suku emang ada berapa banyak? Kok ada 12 suku? Sedangkan Ishak di sana yang meniliki 12 suku, Bang. Ini terbalik nulisnya, penulisnya. Iya, terbalik. Salah tulis, simpan nulis ini. Tidak ada, Bang Ismail punya 12 suku, Bang. Bahkan di Wahyu, Bang. Wahyu 7, nombor 1 sampai 4, itu dari 144 ribu yang termetrai, itu dari 12 suku Lewi, Bang. Nah, kita baca ya. Nah, kita baca. Ini, Bang. Keturunan Ismail. Kejadian 25 ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama-nama anak Ismail. Itu anaknya, Bang. Bukan keturunan maksudnya, di situ keturunan sukunya, bangsanya. Itu anaknya. Kita lihat dulu dari si Ismail, di sini lagi, Bang. Alkitab itu lengkap, loh. Detil, loh. Alkitab itu. Hebat, itu. Inilah nama-nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot. Enggak. Dari Israel suku Nebayot. Ya, gitu, ya. Anak sulung Ismail. Selanjutnya, Kedar. Abdel. Mipsam. Misyama. Duma. Masa. Fadad. Tema. Yetur. Nafis. Dan Ketma. Ini gak nyambung, Bang. Sama orang-orang Israel ini. Itu nama, Bang. Itu nama. Benar, Betul. Suku yang dimaksud tadi bukan nama, loh. Oh, iya. Dua suku bangsa Israel itu, itu dari nama. Nah, coba, coba. Dari nama siapa, Bang? Coba, kalau nyambung sama Ishak. Coba. Kalau Ishak dari mana? Ini, itu. Jadi, jangan patahkan argumentasi seakan-akan kamu lebih tahu dulu tanpa membaca, Bang. Disinilah jadi ngalur-ngidulnya diskusi. Kan memang begitu, Bang. Nah, coba, coba. Dari Ishak itu tersebut sampai Israel itu keturunannya di mana? Ini, ini nama anak Ishak, Yaakub. Lagi? Yaakub. Nah, dua belas. Padahal di perjanjian, itu Ismail yang dikasih dua belas suku, kan? Waduh. Gimana sih ini, Bang? Kamu diajak diskusi santui. Melawan bebelnya ini gimana sih? Ismail yang diberi perjanjian, akan diberikan dua belas suku raja-raja. Sekarang ternyata, Ishak hanya dikasih perjanjian, tapi tidak menjanjikan suku. Kenapa seharusnya dua belas suku Lewi itu kepada siapa? Ismail lah. Bukan Ishak. Tapi si penulis selengarang. Sama halnya ketika dia mengorbankan, anaknya yang tunggal, tetapi ternyata anak bungsu yang dipanggil. Aduh, Bang, Bang. Berhentilah, Bang. Allah berhormat di dalam surah An-Nisa ayat 173. Berhentilah, Bang. Jangan katakan Tuhan ayat 3. Berhentilah, itu akan lebih baik bagimu. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Setelah kau meninggalkan kekafiran, dan menjadi Islam, Allah itulah maha pengampun. Kalau Yesus tidak pernah, Bang, satu ayat mengatakan dia mengampuni Kristian, atau memasukkan Kristian di sorga. Nah, Kristian itu wujud, setelah tidak ada Yesus di muka bumi itu, Bang. Itu, Bang Eveline. Bahkan di Wahyu 7, nombor 1 sampai 4 itu disebut. Keturunan ini 120 ribu. Keturunan ini 120 ribu. Sampai 144 ribu jumlahnya. Yaakub ini, dari Ishak. Ishak mengatakan Yaakub. Yaakub ini berturut-turut ini anaknya ini. Bukan seperti disampaikan seperti tadi, anak-anak. Iya, masalahnya sekarang ini, Bang. Masalahnya gini-gini, Bang Eveline. Bukan saya memotong, tapi gini. Sekarang ini, mereka itu dari keturunan Abraham, kan? Hah? Yang itu dari keturunan Abraham, betul? Tadi Abang minta perjanjian. Kubacakan perjanjian. Kan tadi kan permasalahannya. Yang mana anak-anak yang akan dikorbankan kembali? Indah, nanti itu bukan lagi. Itu sudah. Itu sudah tidak nyambung. Sekarang gini, yang tercatat dikasih perjanjian 12 suku itu siapa, Bang? Hah? Yang dikasih perjanjian 12 suku, memperendahkan 12 suku raja-raja itu siapa? Ismail atau Ishak? Ya memang, siapa yang membantahnya itu? Ismail, kan? Tapi bukan bagian dari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham. Nah, sekarang masalahnya, Bani Yaakub itu, Bang, 12 suku masalahnya. Suku Lewi, daripada anak-anaknya, sampai kepada Bin Yamin. Kok sudah nyambung sih kalau Bible-nya berfirman gitu? Selalu bersentangan? Yang sampai Bin Yamin itu anak-anak siapa? Anak Yaakub. Yaakub, Yaakub anak siapa? Loh, kamu yang sudah bilang anak Ishak, ya kan? Nah, sekarang masalahnya, Ishak kadang-kadang dikasih perjanjian 12. Enggak ada. Hanya Ismail yang dikasih perjanjian itu, masih dilawan Bible-nya, Bang. Jadi maksud Abang, jadi maksud Abang rupanya yang si 12 ini, rupanya sebenarnya anak Ismail gitu? Ah, betul. Itu menurut, menurut Bible, seharusnya si penulis tulisnya gitu. Tetapi salah, sebenarnya itu juga salah. Karena faktanya memang benar, Ishak ini melahirkan Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Tadi sudah dikatakan 12 suku-suku anak Ismail. Kok jadi Abang lari ke Benjamin? Iya lah. Pali. Coba anak Yaakub itu siapa? Coba, kamu baca semua anak Yaakub. Anak Yaakub itu kamu tahu nggak siapa anaknya? Berapa orang kamu tahu nggak anak Yaakub itu? Simeon, Leli, Dan, Naphtali, Gad. Lambat itu. Biar saya baca aja lah kalau kamu tidak tahu. Jadi saya bertanya ini, Bang. Bukan karena tidak tahu. Saya hanya menguji apakah teman Kristian ini tahu atau tidak. Memang penuturannya di sini tidak seperti penuturan nama anak-anak Ismail. Coba kamu tanya. Coba kamu tanya, Alhidayah. Berapa sih anaknya Yaakub? Gini loh. Dan ini pencetur nama anak itu tadi, itulah yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Oh, jangan dulu, Bang. Jangan dulu. Jangan dulu. Karena yang kamu percayakan di sini sekarang penulis atau Tuhan? Kok ada Tuhan? Kok aja penulis sama Tuhan di apa kan? Oke, sekarang gini. Yang menyebutkan tadi 12 suku itu Tuhan atau si penulis? Tuhan. Tuhan. Sekarang yang kamu sedang ambil acuan, membaca-baca yang begitu sampai keturunan Lewi, baga itu Tuhan atau si penulis? Tadi sudah saya katakan 12 anak Ismail. Dengar ya. Saya bacakan anak Ishak. Anak Ishak saya bacakan ya. Robin, Semyon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Ashir, Asyakar, Zabulon, Dina, Yusuf, Bin Yamin. Ada berapa? 12. Bang, hitung pelan-pelan, Bang. Saya baca ya. Sekali lagi ya. Tiba hitung pelan-pelan. Nah, kenapa kamu bilang 12? Kalau Ismail tadi berapa? Pas 12. Nah, sekarang seharusnya Ismail yang ada 12 suku Lewi atau Ishak. Menurut si penulis, inilah yang dikatakan, Bang. Bila dikarang-karang cerita bukan dari Tuhan, pasti itu punya kekeliruan. Tadi dijanjikan sama si Ismail berapa? Kamu bilang 12, Toh? Iya. Sekarang anaknya Ismail 12, Pas, Toh? Iya. Suku Lewi itu berapa keturunan, Bang? Anak dari Yaakub 13. Suku Lewi itu berapa? Keturunan Israel itu. Di sini 13. Hah? Suku Lewi mana? Keturunan Bani Israel itu berapa suku? Itu netizen sudah typing itu dibawa. Inilah dikatakan, bila bukan dari Tuhan, hanya dikarang oleh penulis, berarti itu punya kesalahan. Maksudnya pertanyaan abang ini apa? Bang, coba baca Wahyu nomor 7, Bang. Wahyu 7, nomor 1 sampai 4. Coba pelan-pelan baca. Baru nanti kamu tahu berapa dari keturunan Yehuda itu? Yang sudah termaterai masuk ke surga itu. Coba. Kita mau tahu di situ 13, 14, atau 15? Wahyu berapa? Wahyu 7. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu. 144 ribu yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari Yehuda 12 ribu. Dari Ruben 12 ribu. Gad 12 ribu. Asher 12 ribu. Naphtali 12 ribu. Manashe 12 ribu. Simeon 12 ribu. Lewi 12 ribu. Isakar 12 ribu. Zebulun 12 ribu. Yusuf 12 ribu. Benjamin 12 ribu. 12. Kenapa? Masalahnya apa? Nah. Masalahnya apa? Sekarang anak Yaakub itu berapa? 13 tadi. Kok hanya 12? Lagi-lagi diulangi 12. Kenapa sih? Masalahnya. Bang. Apa? Faktanya di sini bang. Sudah jelas bahwa si penulis itu salah. Pertama. Tuhan sudah menjanjikan kepada Nabi Ismail. 12 suku raja-raja yang diperanakan. Yato? Sementara Ishak hanya dikasih perjanjian. Tidak terbukti. Pertama. Kalau Ismail. Tuhannya janji. Janji Tuhan 12 suku raja. Ternyata. Keturunan Lewi 12 juga. Ternyata. Yang masuk surga juga 12. Daripada 12. 144 ribu. Daripada 12. Kalau saja betul bahwa Ishak ingin dikasih perjanjian. Pertanyaan yang timbul kemudian. Kenapa Tuhan milih-milih? Mana si Dina punya anak kau tidak masuk surga? Coba dijawab itu bang. Kenapa Tuhan milih-milih? Lu juga kau menanyakan hak prioritas Tuhan? Tidak. Tapi di Bebel kan. Sekarang gini. Si Dina itu bang kenapa tidak dikira-kira itu? Kenapa tidak terkira? Si Dina itu yang anak si Yaakob itu. Kenapa tidak terkira? Expire gitu atau utama timbul. Sudah melebar-lebar ini. Entah kemana-mana. Sudah melompat-lompat. Nyambung kau itu kalau sudah mentok. Jadi melompat ke sana, melompat ke sini. Entah apa. Tidak. Coba. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang punya 12. Saya ulang ya. Pertama yang dikasih perjanjian 12 suku siapa? Raja-raja. Iya. Aku akui. Ya. Tidak payah. Ini. Akui aja. Cakap aja. Pertama Ismail kan. Tidak. Tidak tulis di sini. Sekarang 12 suku Bani Israel itu berapa? Suku Bani Israel. Ya. Suku. 12. 12. Yang termetri masuk surga berapa suku? 12. 12. Ada 3 12-nya. Sekarang kepada Ishak. Coba kamu cari bagaimana data alurannya supaya nanti juga terjanjikan kepada Ishak masuk surga. Bagaimana caranya kamu membantai ini? Katanya 12 kepada Ismail tetapi disucokkan kepada Ishak. Itu bagaimana sih nyambungnya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.